Intro 24 kelompok pembatik dengan 33 model meramaikan acara fashion show yang dilaksanakan di TIC Mendolo pada minggu kemarin. Kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan oleh klaster batik Asri Wonosobo walaupun dilangsungkan dengan sederhana karena adanya pandemi, namun masih meriah dengan hanya tiga kelompok yang tidak hadir. Masing-masing kelompok memperkenalkan dua karya terbaik dengan motif dan karakter yang berbeda-beda. Ketua klaster batik Wonosobo, Mulyani, mengatakan, Selain mengerjakan motif masing-masing kelompok, klaster juga sedang mempersiapkan 2.000 kain pisauanan, baik Tunggul Madia maupun Purbayasa. Nantinya batik ini akan digunakan oleh perangkat desa, kejamatan, dan kantor dinas di lingkup Pemkap Wonosobo sebagai seragam hari jadi Wonosobo tahun ini. Jadi kain pisauanan ini nantinya akan digunakan oleh perangkat desa, kemudian pejabat struktural yang ada di Wonosobo. Mulyani juga berharap dengan dibuatnya kain pisauanan oleh klaster ini, akan berdampak pada ekonomi kreatif di tingkat pembatik, sehingga ke depannya pihak klaster dan Pemkap Wonosobo dapat saling bekerja sama. Kegiatan fashion show kali ini tidak hanya memamerkan torehan malam dan warna pada selembar kain, namun juga dalam coretannya terdapat nilai-nilai budi pekerti, seperti sabar, tekun, teliti, jujur, kerjasama, dan juga gotong royong. Tim Liputan melaporkan untuk WebTV. Sampai jumpa di video selanjutnya.